assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada pastinya baik dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya Nah di video hari ini kita akan breakdown di event-event terbaru seperti share shifter dan event euro tambahan pemain euro ya ke Amerika dan lain-lain guys dan tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dan jangan lupa untuk di like juga ya guys Oke bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak Oke sebelum kita breakdown untuk event-event terbarunya disini di bagian toko sudah ada penawaran yang sangat-sangat GG guys ini menggunakan 9000 permata ya kita pasti dapat OVR 96-99 ini menurut saya untuk OVR 98-nya ini GG-GG semua ya tapi sayang untuk yang OVR 97-96-nya ini kemungkinan besar kita akan diprank guys ini ngolokante ini sangat-sangat GG ya untuk CDM ini pemain terbaik di grup euro selama euro di fase grup inilah pemain-pemain terbaiknya Davidnya ya dari Portugal dan dapat brand Lewis juga gak gundogan dan gak po dan saya berpikir untuk itu yang kita kalau kita gak cari sini guys kemungkinan besar ini dapat ya dapat saya 96 ya ini kemungkinan besar ya tapi untuk masih w-an yang 3000 permata guys Oke masih w-an yang ini ya karena banyak hadiahnya pemain 99-nya icon lagi guys nanti kita buka di sini aja ya dan untuk pemain yang 90 yang 9000 tadi kita tunggu aja untuk depannya apakah akan ditambahkan pemain-pemain lainnya dan untuk euro seperti biasa ya untuk minggu ketiga ini sudah diperbarui untuk hadiah di bagian hadiah euro yang ini guys Minggu ketiga ya ini dia 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 hanya ada permata total-total semuanya ada 8000 permata secara gratis guys dan dua Mas Cerano ya dan untuk di kanannya ini juga sudah terbuka PR 98-nya kita pasti dapat Virgil van Dijk test yang tidak bisa dijual ya yang bisa dijualnya gambling antara 95-99 gak sini gacha ya kalian 98 ini pasti dapat Virgil van Dijk yang tidak bisa dijual yang euronya Oke untuk di bagian minggu ke-3 ini ada dua Mas Cerano juga ya dan permata kemarin kan ada koin sekarang di minggu ke-3 permata 8000 pasti dapat guys Oke lumayan sekali ya untuk permatanya 8000-an sangat-sangat gigih ya untuk minggu ketiga ini Oke kita buka sekarang ya hadiahnya semuanya guys Oke untuk di bagian minggu minggu ke-4 belum tahu ya untuk hadiahnya minggu ke-4 mudahan permata juga ya karena permata sangat-sangat diperlukan untuk gacha di toko guys 3000 permata sehari 3000 permata sehari dapatnya pemain 99 ya hoki ya kalau dapat pemain 99 pemain 98 icon ini di minggu ini minggu ketiga ini ada Ricard dan Peter Smeichel ya untuk ikon 99 ya dapat Mas Cerano tadi Oke kita buka semua hadiahnya guys Oke kalian juga pastinya sudah buka juga ya dapat 8000 permata Apakah kalian gacha guys di 9000 tadi kalau gacha dapat 99 atau 98 apakah kalian dapat 96 kalau dapat 96 ya sial sekali ya oke saran saya tunggu aja ya tunggu nanti akan ada tambahannya kemungkinan besar ada tambahan ya minggu depan atau mungkin ada tambahan pemain-pemain best moment teman-pemain terbaik di euro ya Oke kita lanjut sisa beberapa hadiah lagi guys untuk permatanya sangat-sangat gigih 8000 sangat-sangat kita nantikan ya hadiahnya oke masih belum masih ngeleng-ngeleng dikit ya ada 2500 Oke apakah sudah ya nampaknya sudah oke masih belum ya masih bisa kalau maka kalau tidak bisa lagi pasti sudah habis ini masih bisa guys Oke masih bisa ya masih belum habis Oke mana nih oi dudeknya belum ya oke dudek 81 dua biji belum kita klaim ini sepertinya yang terakhir guys Oke oke ya sudah 42 Mas Cerano di hari ini total-total bisa klaim 6 Mas Cerano ya dalam satu hari ini guys sekarang kita sudah dapat dua ya di sini sudah 3 per 6 untuk milestone TTT nya guys dan OVR langsung untuk OVR langsung akan rilis besok wes ini kita lihat ya babak gugur tanggal 28 bulan 6 2024 yaitunya besok hari Jumat akan rilis tambahan pemain babak gugur ya babak 16 besar atau babak gugur akan diperbarui dan untuk di ini juga berbaru ya untuk bermain di mode euro ini dan untuk Mas Cerano kita bisa buka dengan mengorbankan lima pemain 90-an guys Oke dapat satu Mas Cerano sudah 3 Mas Cerano ya kita klaim dan di bagian utama euro tadi juga akan diperbarui guys untuk bagian-bagiannya ini ya akan berbarui kemungkinan minggu besok ya ini putaran-putar 16 ini ya putaran 16 maksudnya dan satu lagi Mas Cerano kalian jangan lupa untuk klaim di bagian intro euro juga ya ada lagi Mas Cerano guys sudah 3 Mas Cerano tadi ya yang kita kumpulkan sekarang ini dia untuk kita klaim Mas Cerano keempat kita guys Oke di hari-hari pertama riset ini ya atau diperbaruinya di minggu-minggu ketiga ya sangat-sangat melimpah Mas Cerano nya sudah empat Mas Cerano kita bawa pulang dan 21 hari lagi ada lagi hadiah gratis guys pemain bintang euro atau t-o t-t kayaknya ya dan selanjutnya di bagian Kopa Amerika untuk hadiahnya sudah riset semua guys kita bisa dapat Mas Cerano lagi ya dan pemain-pemain permata pastinya setelah melakukan pertandingan melawan tantangan icon ini guys Oke seperti biasa ya hadiahnya bisa dapat ke Mas Cerano di sini dan untuk hi-kopa Amerika hanya itu ya untuk hadiahnya riset dan untuk heroes dari company sudah di-speak juga ya sudah diperbarui sudah diperbaiki ini ya Vincent company Captain company sudah saya sudah menyelesaikan semuanya tapi untuk baterainya atau token-tokennya ini kentang sekali oke guys hanya 85 ya untuk gajahnya 88 mes jadi kita harus bersabar lagi ya untuk bermain satu hari lagi di sini ya akan disegarkan 19 jam lagi sejak saya record ini Oke untuk selanjutnya yaitu pas futur pas future ya Paulo Futuri ini sangat-sangat gg juga hadiahnya guys ada 94-98 ya dan untuk tim masa depan dan tim masa lalu ini untuk mengklaim hadiahnya ini guys sepertinya harus memenangkan pertandingan dulu ya dari tim masa depan dan tim masa lalu ini cara memenangkannya mengerjakan setiap hari tantangan-tantangan yang ini dan untuk skornya harus berbalik ini sehari masih satu ya untuk skornya ya kemungkinan tujuh hari akan bisa mengklaim future tadi guys dan selanjutnya untuk di bagian tantangan seperti yang saya katakan kemarin chef shifter sudah hadir ya di sini ternyata ya di mode tantangan melawan komputer dua kali melawan orang asli dua kali guys dan jika kalian tidak bisa melanjutkan ya itu untuk syaratnya yaitu harus memakai lima pemain chef shifter ya lima lima pemain yang pingin nih harus masuk ke dalam squad kalian guys harus ada lima ya untuk pemain chef shifter baru kalian bisa membukanya di mode tantangan tadi yang untuk pemain inti kalian kalian cadangkan guys Oke coba kita lihat di sini saya sudah memakai lima pemain chef shifter tadi kan sudah bisa kita klik lanjut itu atau memainkan pertandingannya dua laga lawan komputer dan dua laga lawan manusia atau melawan player lain Oke harus menggunakan pemain-pemain di chef shifter juga kita lihat untuk pemain-pemain pemain terbaru kita review sedikit guys untuk pemain-pemain terbaru di chef shifter atau pengembah wujud icon dan euro pastinya ya euro Copa Amerika tidak ada perbaruan pemainnya hanya euro chef shifter dan icon ini dia untuk pemain-pemainnya Kevin the Bruin untuk best momennya ini sangat-sangat gigi ya offernya 99 ini ya cm terbaik juga ya saat ini kayaknya lagi lima perlima dan tinggi sedang oke mantap sekali ya untuk Kevin the Bruin ini 99 ini dan untuk PP juga mantap ya guys dan untuk ikonnya ada Rikard ya dan untuk keeper terbaik kayaknya sekarang Peters Michael ini guys refleksnya 107 ya seperti tadi ada Fabian Ruiz juga dan untuk chef shifter ini untuk posisi-posisinya di luar diperkenalar semua ya Oke kita lihat pemain-pemainnya guys ada ketibu kurtoa yang sudah jadi striker ini sangat ngeri untuk sendul-sendulannya kayaknya ya tapi untuk stamina dan tri gocekannya enggak banget gas hanya penyundul kuat aja ya untuk terbaik kayaknya untuk tubuh kurtoa ini dan ada juga yang lainnya ya di luar posisinya semua laut drop jadi RB ini ngaco sekali ya untuk posisinya kampus jadi striker ya lumayan untuk kampus ini tapi tinggi badannya guys lagi tinggi badannya ya hanya 170-an konon aja di CDM Oke ini untuk kakses shifter ya biasa aja ya untuk statistiknya Oke ini dia untuk pertukaran token chef shifter tadi bisa kita tukarkan juga menjadi masjid Rano guys di bagian pertukaran pengubah wujud ya bisa juga kita gajahkan ke pemain ini bisa kalian lihat sendiri pemain-pemainnya dan bisa kita juga menggunakan permata bukan permata FC hijau maksudnya Oke di bagian sini saya sarankan ambil masjid Rano aja ya karena pemain-pemainnya ya biasa aja hanya OPR 98 yang paling tinggi guys Oke untuk selanjutnya kita akan buka di sini aja gimana guys buka di sini apa tidak besok ya kita buka di sini karena ini masih ada sisa tiga hari lagi guys apakah kalian sudah sudah buka kalian dapat siapa tulis di kolom komentar ya kalau dapat 99 saya akan kaca juga untuk besoknya Oke kita kaca di sini aja dulu guys mau tahu dapat man ikon ya swastiger ini juga bagus ya Michael Ricard please Oke ini dia untuk pek pertama kita Oke ini masih tipuan dan ini ya untuk main yang tidak besar diparagakan setidaknya 96 ya kita bisa tukarkan di market big token Oke Oke Denmark GK GK icon icon aduh malah dapat anaknya ya Iya anaknya dari Peters Michael ya Allah malah dapat sang anak saya harapkan dari sang ayah itu guys ayahnya yang OPR 99 malah dapat anaknya OPR 96 ya experts Michael Aduh oke untuk statistiknya Oke ya tapi lagi-lagi HBR nya kalah jauh sama sang ayah ini guys siapa kita di Denmark GK icon yang malah ke gocek kita guys Aduh ini refleksnya sangat bagus 107 menerekam 103 ini tige sekali nampaknya ya oke kita ke gocek ya ke gocek kalau ikon dari itu jackpot ya dan untuk ini ya yang paling gokil tadi yang 3000 permata aja guys yang paling worth it ya kalau mau yang 3000 di apa Amerika ya oke-oke ya hanya 93 OPR nya untuk pertukaran Oh ada dua lemas cerano lagi ya tetap-tetap ada enam mas cerano yang kita kumpulkan hari ini guys Oke untuk pemain 95 nya kurang ya untuk teman sembuh 96 saya sarankan tukarkan disini aja guys di market big tokennya kita bisa mengumpul-kumpulkan sudah Oh sudah bisa ya satu kali nanti kita buka di akhir video guys market big token yang 1200 Oke disini kurang kita beli aja ya karena koin kita ada 32 juta itu kita beli aja satu pemain 94 guys penasaran ya tadi sayangnya tidak icon yang keluar guys malah Denmark ya seharusnya Denmark GK icon ya Oke ini jangan sampai salah beli ya untuk pemainnya pemain euro yang kita butuhkan Oke banyak yang mau beli guys di awal-awal event ini ya di awal-awal reset ini di awal-awal diperbaruinya event setiap minggunya ya di hari Kamis ini Oke aduh Oke kita ngantri aja 14 juta 700 mudahan ada yang jual ya Oke sambil menunggu ini pemain 94-nya kebeli kita akan pulangkan Mas Cerano lagi guys mumpung pemain 90-an kita ada di sini ya dua Mas Cerano sota total 10 pemain 90-an ya dua Mas Cerano apakah cukup Oke Oh sepertinya kurang kurang-kurang dua ya Oke kita buka aja dulu ya Oke Oke Corni men 90-an Oke dapat satu Mas Cerano sudah lima Mas Cerano kita kumpulkan yang keenam ini guys satu total ada enam Mas Cerano ya di hari ini kita bawa pulang yes keras Mas Cerano nya kurang dua pemain ya Oke pemain 88 ini ada pemain 92 kita kita cari opernya ya pemain 92 kita pakai pemain 88 tadi ya jadi opernya genap 450 kalau enggak terlalu mahal ya pemain 92 ini kalau tiga juta kita beli guys kalau empat juta mending beli yang 90 aja lebih dua Oke Aduh malam 4 juta ya harganya Enggak Enggak tutup modal ya Enggak pulang modal pemain 90-an Oke masih banyak yang beli ya di awal-awal event ini kita sabar aja besok atau nanti kita ambil Mas Cerano nya di luar di luar record aja guys dan pemainnya sudah kebeli ya Oke kita gancung aja gak jadi pertukaran ternyata 94-99 target utama kita yaitu Michael sang ayah jangan dapat sang anak lagi ya dan Ricard swenstiger juga boleh close juga boleh 98 ini semuanya boleh ya Oke terus Michael kipar terbaik saat ini kayaknya ya Oke untuk VR nya paling besar bersama dengan Kobel UCL ya Oke ini dia untuk pack kedua kita please Oke ini beneranya bendera Polandia siapa kalian dos 3 cm zelinski lah siapa untuk cm Polandia ya zelinski 96 Oke nice dapat 96 bisa kita tukarkan ke marketpik token guys kita kumpul sedikit-sedikit marketpik token Oke yang sini ya 400 dapat 500 please dapat 500 makin aduh hanya 430-an Oke ya sepertinya ini dia untuk marketpik token kita gajahkan sekarang aja guys Oke kita borong semua pegnya ya di hari ini Oke kita buka dulu yang gratisan dapat main 81 kita ambil pedro poro yang 81 oke 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 dan untuk 6000 ini lama sekali menunggunya ya kita sudah tidak sabar guys kita hajar aja yang 1200 ini yang top 500 please pemain 97-an please paling tidak ya Aduh Aduh 95 guys 95 aja ya kita ambil Herrera ini yang paling besar untuk VR nya kemungkinan harganya juga lumayan guys Herrera berapa ya harganya nanti kita lihat guys langsung kita jual aja main 95 Oke enggak hoki ya sudah tiga kali kita buka enggak ada pemain 97-an ya yang menyantol Oke kita lihat tadi Ander Herrera Herrera ya bukan Ander Herrera ya Herrera aja mana dia Oh masih belum kita klaim guys masih di kotak pesan Oke kita buka untuk hadiah 95 kita alah malah world-out ya kita skip aja world-outnya Mexico Aduh hanya 15 jutaan guys untuk Herrera apakah banyak yang jual untuk Herrera Aduh banyak yang jual kayaknya guys Oke ada hanya 14juta 600-an ya untuk Herrera Oke sepertinya itu aja untuk video kita hari ini guys jika kawan-kawan semua menyukainya jangan lupa like comment share dan subscribe dan nyalakan juga ya lonceng notifikasinya dan jika ada kawan-kawan yang ingin ditanyakan silahkan saja ketik di kolom komentar di bawah guys siapa yang kalian dapat di hari ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao